...masih mengenai banjir nih, yang sudah lebih dari dua pekan menggenangi ribuan pemukiman warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sementara hingga kini pencarian hari ke-8, tim gabungan belum menentukan satu, belum menemukan satu korban banjir langkat yang tewas. Banjir masih menggenangi pemukiman warga di empat kecamatan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bencana banjir sudah terjadi sejak 16 hari yang lalu akibat hujan gunung dan luapan sungai Batang serangan. Kondisi kecamatan terparah, yaitu kecamatan Tanjung Pura dan Hinai. Bantuan pun terus berdatangan, salah satunya dari pemerintah Kabupaten Batubara berupa logistik dan uang tunai 100 juta rupiah. Ada di sini seperti bantuan beras, sebanyak 4 ton, dan kepentingan-kepentingan lain seperti minyak goreng dan makanan siap saji. Dan juga ada uang tunai untuk keperluan dapur umum. Kabupaten Langkat sendiri sudah menetapkan status tanggap darurat sejak 12 Januari lalu hingga 24 Januari mendatang. Bila banjir semakin meluas, maka status akan dinaikkan. Sementara tim relawan Tagana, TNI Angkatan Darat, Polri, dan Dina Sosial Kabupaten Langkat Sumatra Utara hingga selasa malam belum berhasil menemukan satu jenazah korban banjir yang meninggal dunia. Korban bernama Jendamia Sitepu diketahui terjatuh dan tenggelam saat jembatan bandar Pulau Roboh diterjang banjir. Meski ketinggian air sungai Batang serangan mulai surut, namun air dengan ketinggian 1 meter masih menggenangi pemukiman warga dan dikhawatirkan banjir susulan akan terjadi. Kini ratusan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah sekolah dan warung milik warga lain, karena posko pengungsian yang disediakan pemerintah setempat tidak mencukupi. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi di Kabupaten Langkat saat ini, kita sudah terhubung dengan Irwansyah Putra Nasution untuk memberikan informasi lebih lanjut. Halo, Irwansyah bisa dijelaskan bagaimana kondisi banjir di Kabupaten Langkat Sumatra Utara saat ini? Ya, baik Amanda. Sampai saat ini banjir masih mengenangi 5.000 lebih pemukiman warga di tiga kecamatan. yaitu kecamatan Tanjung Pura, Hinai, dan Padang Tualang. Sebelumnya banjir besar menggenangi lebih dari 12.150 pemukiman warga. Meski pengketinggian debit air di sungai Batang Serangan sudah berang senormal, namun air di pemukiman warga, khususnya di kecamatan Tanjung Pura dan Hinai, masih tinggi. Sekitar setengah meter hingga satu meter, dan masih menutup jalanan protokol. Air sendiri masih bertahan hingga saat ini. Oke, dan kalau misalnya melihat cuaca di Sumatra Utara, apakah masih turun hujan di Kabupaten Langkat khususnya? Ya, untuk dua hari ini proses sudah kembali normal, namun beberapa hari sebelumnya hujan teras dan kabupaten langkat dan di gunung juga masih terjadi. Banjir masih buat potensi mengenangi ribu pemukiman di Langkat, karena banjir disebabkan sungai Sai Batang Serangan sudah terjadi pendangkalan, dan terakhir kali dilakukan pengerukan pada tahun 1980. Jadi, solusi salah satunya untuk mengatasi banjir di Langkat itu, pemerintah perpinsisi Sumatra Utara maupun pusat, melakukan pengerukan dengan segera di sungai Batang Serangan. Oke, lalu bisa dijelaskan sedikit mengenai kondisi dari para pengungsi, Irwansyah. Bagaimana kondisi dari para pengungsi? Kondisi pengungsi saat ini masih bertahan di posko-posko pengungsian yang didirikan pemerintah, dan setiap harinya tim relawan Tagana maupun BPBD Langkat dan pemerintah tempat menyediakan makanan di dapur-dapur umum, diperkirakan setiap harinya 10.000 sampai dengan 1.500 warga makan di dapur umum. Jadi, untuk tetap makanan untuk seminggu ke depan dari data yang kita terima masih mencukupi. Dan ratusan serta hingga seribuan warga juga sudah mulai terserang penyakit seperti gata-gata demam dan biare. Oh, gitu. Terakhir, Irwansyah. Pencarian korban yang hilang di banjir Kabupaten Langkat ini belum ditemukan. Bagaimana para pencari melakukan hal ini? Sampai saat ini tim pencarian korban banjir tersebut, baik dari relawan Tagana, BPBD maupun TNI dan PORI, masih melakukan pencarian dengan menyisir sungai Seibatang Serangan dan hingga sampai dengan ke sawit seberang. Ini dilakukan karena saat itu banjir sangat meluas di tujuh kecamatan yang merendam 12.150 pemukiman warga. Namun, pencarian akan terus dilakukan sampai dengan korban ditemukan sesuai dengan permintaan dari keluarga korban. Karena saat ini status di banjir Langkat itu sendiri, status siaga banjir. Jadi, status ini sampai dengan tanggal 24 Januari mendatang. Oke, baik. Terima kasih Erwansyah dari Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang baru saja melaporkan kepada kami bahwa kondisi cuaca atau banjir yang terjadi di Kabupaten Langkat sudah lebih baik dari sebelumnya. Tapi para pengungsi juga masih membutuhkan bantuan ya. Dan begitu pun juga dengan relawan dalam mencari korban yang hilang.